Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan saya Ibu Kamila SPD Beserta Diklat Calon Kepala Sekolah dari TKIT Bakti Insani Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Saat ini saya ingin menyampaikan rangkaian Diklat Calon Kepala Sekolah Yang pertama, On the Job Training 1 Yang kedua, In Service Training 1 Yang ketiga, On the Job Training 2 Yang keempat, In Service Training 2 Kegiatan RPK dan PK CKS Tahun 2021 Selama tahapan kegiatan OJT Beserta Diklat Cekla S Diwajibkan melaksanakan dua kegiatan Yaitu 1. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK Yang diselaksanakan di sekolah asal 2. Peningkatan kompetensi atau PK Yang dilaksanakan di sekolah magang 2 Rencana proyek kepemimpinan atau RPK Dilaksanakan dalam rangka mengatasi permasalahan pembelajaran yang ditemukan di sekolah asal TKIT Bakti Insani yang berlokasi di Jalan Retnan Sumanto, Sri Mulyo, Triharjo, Sleman Provinsi D.I.E. Berdasarkan hasil observasi di TKIT Bakti Insani ditemukan bahwa Selama pembelajaran pandemi diputuhkan kreativitas buru Terutama dalam pemanfaatan akun belajar.id Agar pembelajaran selama BDR bisa menarik, menyenangkan, dan anak-anak antusias dalam belajar Berdasarkan hasil observasi di TKIT Bakti Insani ditemukan bahwa Masalah pembelajaran yang akan diselesaikan adalah Kurangnya kreativitas buru dalam pembelajaran masa BDR Anak kurang antusias, kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran Solusi yang akan diterapkan adalah Meningkatkan kompetensi pendidik dalam pemanfaatan akun belajar.id Dalam pembelajaran anak usia dini di TKIT Bakti Insani Ada pun tujuan pelaksanaan RPK ini adalah 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam pemanfaatan akun belajar.id Dalam pembelajaran anak usia dini 2. Meningkatkan kemampuan CKS dalam kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, dan supervisi 3. Meningkatkan hasil belajar peserta didik 4. Memwujudkan pencapaian student well-being Indikator keberhasilan 1. Meningkatnya kemampuan guru dalam pemanfaatan akun belajar.id dalam pembelajaran anak 2. JKS memiliki kompetensi kepribadian, kewirausahaan, kompetensi sosial, dan supervisi 3. Prestasi belajar siswa meningkat 4. Terwujudnya pencapaian student well-being Langkah-langkah rencana proyek kepemimpinan terdiri dari 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Monitoring dan evaluasi 4. Refleksi 5. Perencanaan 5. Perencanaan 8. Perencanaan 8. Perencanaan 9. Perencana Ini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rencana proyek kepemimpinan di TK Magang 1 TKIT Bakti Insani Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selanjutnya adalah kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan di sekolah Magang 2 di TK Pertiwi Catur Harjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sanitri Janah Melangesti Saya guru di kelompok B1 di TKIT Bakti Insani Tami sangat bersyukur sekali dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah Tami Ibu Kamilah SPD yang memiliki pelatihan kancangan peningkatan kompetensi Dalam pertemuan melalui virtual menggunakan Google Meet dan itu membuat anak-anak menjadi semangat belajar Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut memberikan kemanfaatan yang lebih buat pendidikan di dunia anak-anak usia ini maupun di pendidikan secara umumnya Terima kasih dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi laporan kegiatan OJT 2 dari rangkaian dikelat calon kepala sekolah tahun 2021 Semoga saya dapat menyingkatkan manajemen sekolah dan profesionalitas guru di TKIT Bakti Insani Dan siap menjalankan tugas selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!